...melakukan bahwa seluruh panitia pemilihan Kepala Desa Tegarejo menyatakan mengundukkan diri. Dengan demikian, saya nanti minta surat pernyataan dari seluruh panitia yang akan saya bawa ke Bupati. Jadi, malam ini juga dari Bupati akan memberikan keputusan yang akan disampaikan kepada Pak Camat, ya atau tidak. Mudah-mudahan keunturan diri ini bisa diterima. Konsekuensinya, setelah semua panitia mengundukkan diri, berarti Pil Kades Tegarejo tahap kedua selesai. Kemudian akan ditunda besok pada tahap ketiga, yaitu pada bulan September. Setelah semua panitia mengundukkan diri, pembentukan panitia dan sebagainya ini waktunya sudah tidak ada. Hari ini terakhir, besok sudah mulai kampanye. Dan ini semuanya serentak, 270 desa, bukan hanya Tegarejo. Tidak bisa, kami tidak bisa menentukan. BPJ sudah ada, BPJ tadi sudah saya tanya, bisa menerima pengunduran diri dari panitia seluruhnya. Silahkan, kalau bisa menerima, oke. Segera saya menunggu surat pernyataan dari panitia, kemudian nanti malam sudah akan ada jawaban. Jadi begini, kepentingan kita semua adalah untuk menjaga agar Tegarejo kita ngumpul. Maka dari itu, sekarang dihentikan, kemudian diulangi besok pada tahap ketiga. Masyarakat, maksudnya Pak A1 itu gini. Panitia ini mundur semua. Setelah itu, surat pernyataan itu dibawa Bapak A1 dan Pak Kepala Dinas Bapak Pembas Des ke Bupati. Nah, nanti yang menentukan apakah ini ada tahap ketiga atau nanti ada panitia baru. Atau ditentukan, head to head, misalnya Bu Bupati bilang, Nggak usah langsung, tapi lorong weh, demi ketenteraman. Itu biar Bu Bupati. Jadi, masuk ke atap A1, surat pernyataan itu dibawa naik ke Bu Bupati. Jadi, nanti Bu Bupati yang membuat kebijakan. Apakah nanti ada tahap ketiga, atau nanti Bu Bupati ada kebijakan lain. Misalnya untuk kenteramnya, yukis. Antara incumbent sama Mas Rianta di Dwe. Jadi, beliau ini sudah berjuang, Pak A1, Pak Bapak Pembas Des, Pak Polisi yang baik, Pak Sentara. Ini sudah mencari jalan tengah, biar kondusif sejeluruhan orang pecah. Ini di TK Ibu Bupati. Nah, nanti, biar beliau bekerja dulu, tenang. Beliau, insya Allah, akan meluat amanah ini dengan baik. Pak TK Ibu Bupati, Pak Satu, Pak Bupati. Ya, terima kasih. Oke, begitu ya. Oke, jadi nanti menunggu keputusan nanti malam lewat pacar. Pak TK Ibu Bupati, Pak TK Ibu Bupati. Pak TK Ibu Bupati, Pak TK Ibu Bupati. Di malam ini, sekarang mau disampaikan ke siapa kalau tidak ke Pak Cama? Pak Cama ini, Pak Cama ini, Pak Cama ini, Pak Cama ini, Pak Cama ini. Ya, sekarang siapa? Yang dihubungi siapa selain Pak Cama? lives ault, cell, cell. PLT, PLT. PLT, card yes. Jadi apapun kebenusan bupati itu nanti yang akan dilaksanakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi tadi sudah dijelaskan oleh asisten Jadi saya harapkan untuk warga semuanya untuk kembali ke rumah Sambil nanti menunggu kabar dari kabupaten Jelas? Jelas! Jadi pulang atas-atasai Apakah mana dulu? Kemudian pesan saya Sebentar tak lomong sih Tadi kan sudah-sudah disampaikan Jadi saya harapkan untuk rekan-rekan semua Warga masyarakat Galerjo Segera kembali ke rumah masing-masing Sambil menunggu nanti kabar dari kabupaten Jelas? Ya baik, saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh